Komisi 6 DPR RI menilai perlu ada kajian ekonomi terkait rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Anggota Komisi 6 DPR RI, Intan Fauzi, meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, kajian ekonomi dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan daya beli masyarakat terhadap BBM. Jika terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi, diprediksi laju inflasi naik serta mempengaruhi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Dalam rangka merevisi perpres mengenai penyediaan, pendistribusian BBM bersubsidi, harus betul-betul secara tegas mengatur siapa saja penerima manfaat untuk BBM bersubsidi ini harus tepat sasaran, jangan sampai menjadi beban. Hal senada disampaikan anggota Komisi 6 DPR RI, Rudy Hartono Bangun. Menurutnya, kondisi perekonomian baru pulih pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan finansial masyarakat. Itu yang saya bilang harus kajiannya, keekonomiannya berapa, berapa kondisi kemampuan masyarakat, rakyat bawah, berapa keuangan negara. Itu harus disandingkan ketika akan kita memutuskan kenaikan harga itu di angka berapa. Jadi jangan masyarakat terlalu beban dan negara juga jangan jebol keuangan negaranya. Oki Zulindra, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!